Hai welcome iklim channel demulanya 28 dan sekarang gua mau bikin penjelasan tentang rilei ya yang pertama ini ada rilei 4 dan 5 yang akan gua kasih penjelasan sedikit menurut pengetahuan saya Oke yang pertama saya akan jelasin fungsi rilei jadi fungsi rilei itu sebagai jembatan dan menghubung antara arus dari baterai langsung ke masa terus dan penggunaannya rilei akan memotong arus listrik yang melewati rangkaian untuk mencapai beban artinya rilei akan membuat aliran arus lebih sederhana dan lebih ringkas hasilnya dan selanjutnya rilei bekerja seperti saklar biasa namun saklar ini akan digerakkan oleh skema elektromagnetik yang diatur oleh saklar utama dalam hal ini saklar dirilai akan menghubungkan arus langsung dari baterai ke beban elektrik sehingga harus bisa dari baterai tersebut tidak perlu berputar-putar melewati saklar yang letak di dalam dashboard ya segitu penjelasannya dan langsung ke nilai-nilai di rilei ya dan yang dan di kaki empat ini ada empat nilai ya dan pada umumnya rilei itu ada terminal 30 87 85 dan 86 dan secara umum pada sebuah rilei ini memiliki nilai yang berbeda dan buat sambung-sambungannya juga berbeda yang pertama terminal 30 ini sebagai penyedia arus dari baterai jadi ini 30 langsung ke arah aki tapi tapi memang biasanya dikasih rumah si kering jadi masuk ke si kering dulu terus masuk ke terminal 30 yang dirilai dan next selanjutnya ke terminal 87 yang 87 ini sebagai terminal yang terhubung kering dan beban ke listrikan jadi 87 itu buat keluaran beban ya misalnya kita mau memasang klakson jadi dapat arusnya ke nilai 87 dan next selanjutnya ke 85 85 ini sebagai sinyal dari saklar utama untuk menentukan kapan rilei bekerja jadi ini langsung ke bagian saklar nya kalau kalian mau pasang saklar jadi nomor 85 yang masuk saklar dan next selanjutnya yang terakhir terminal 86 merupakan masa dari selenoid yang yang terpasang di dalam dirilai dan 86 ini kalau disimpulkan ya sebagai masanya jadi nggak perlu libat nah ini nomor 85 dan 86 bisa kalian tukar ya nggak papa jadi kan ini terminar sama masa juga nggak masalah nomor 85 dan next yang selanjutnya gua mau jelasin yang kaki lima oke di selanjutnya gue mau jelasin selai kaki lima dan pada dasarnya ini kaki lima sama aja prinsipnya dengan yang kaki empat cuma ada tambahan 87 nya ada dua 87 A dan 87 B tapi ini enggak ada nomornya kadang seringnya sih 87 A sama 87 B Hai dan ini sama aja sama yang kaki empat namun yang 87 keluarannya ada dua arus jadi kita bisa sekaligus ngeluarin dua arus buat bebannya Hai dan buat kasih penjelasan sedikit tentang kaki lima yang gua tahu ya pada rilei kaki lima ada dua buah output ya output 87 akan terhubung dengan terminal 30 relay saat baterai mati hal itu membuat ketika ada arus yang mengalir ke terminal 30 maka terminal 87 juga akan mengalirkan arus biasanya pada rangkaian ini terminal 30 tidak tersambung langsung ke baterai tapi ada kontrol lain misalnya pengaruh ignition kita ambil contoh top lamp ketika saklar dihidupkan maka akan muncul timbul aliran arus dari terminal 30 ke terminal 87 A sehingga lampu terhubung saat rem ditekan maka terminal 85 akan menghidumkan arus ke selenoid sehingga terjadi kemagnetan dan terjadilah ceng jering kontak pada relay berpindah dari 87 A ke terminal 87 B akibat tertarikan magnet selenoid hal itu membuat aliran arus berganti melalui terminal 87 akan langsung menghubungkan arus ke lampu rem yang memilih sinar lebih terang demikian penjelasan dari saya dan bila anda kurang maksud silakan komen-komen semua ya dan segitu aja dulu penjelasan tentang relay semoga bermanfaat maaf bila daftalan ya wassalamualaikum dan bye see you next time terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih